Hai Oke Pak Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin ya mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi inventory pada Zelda Ocarina of Time yang tidak keluar gitu ya dan kayak juga bisa melihat di sini di pojok kanan atau disini saya akan gedein aja untuk layarnya di sini tidak bisa gitu ya untuk itemnya cuman kalau kalian klik misalnya kalau klik di sini kalian akan langsung ke Ocarina nya contohnya kayak gitu dan sebenarnya ada masalah setting di emulatornya gitu ya kalian bisa langsung ke emulation dan kalian cukup ke konfigurasi gitu dan mungkin juga bisa mengatasi teks yang tidak muncul tapi saya juga nggak tahu ya untuk teks tapi di sini untuk inventory pada Zelda Ocarina of Time bisa muncul gitu ya di sini kalian cukup klik yang namanya graphics dan kaya cukup klik yang advance dan kaya cukup klik yang accurate multiplication ya kalau cukup klik ayah kayak gitu dan pasiin sampai kaya terpilih gitu tapi kalau kalian mau checklist yang gini kalian pastiin dulu untuk enable set tapi tapi untuk tetapi untuk ke checklist yang accurate multiplication ini kalian pastiin untuk yang enable hardware shadernya ini kalian juga checklist juga ya karena kalau enggak dicek yang akan bisa dipilih gitu kan bisa checklist aja yang atas bawah nginable hardware shadernya sama accurate multiplication selalu klik Oke dan setelah itu kalian bisa lihat lagi untuk inventory nya akan muncul gitu ya contohnya disini ada Megaton High Hammer ya ini ya namanya kalau nggak salah dan ini ada lens of truth segitu kan contohnya kayak gitu dan sini ada Ocarina gitu dan udah sih gitu doangnya untuk caranya mengatasi game yang tidak muncul mungkin inventory nya cuman ini kayaknya khusus untuk Ocarina of time dan nggak tahu juga untuk game lain apakah teks bisa atau enggak dengan cara ini tapi kalau kalian mau coba silahkan aja silahkan aja coba ya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks po kocing bye-bye